Hai, saya Salvarius. Selamat datang ke dunia. Hari ini saya akan bermain di salah satu tempat yang terkenal di Bantung, Gepeto. Gepeto ini, hari ini adalah cara puluh kebur, dimana para paper Bantung itu sedang mengadakan operasi ini. Hari ini juga saya akan bermain peju show di sini, karena ini saya akan main full ilusi, beda dengan yang kemarin sebab main saya. Kalau ada penasaran, saksikan acara saya. Terima kasih telah menonton! Selamat malam semua! Selamat malam! Tempuk tangan yang kenceng! Ternyata, pelanian, 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 pelanian. Coba, coba. Lebih kenceng lagi dong, tepuk tangannya. Satu, dua, tiga, kenceng! Yes, I like that. Untuk pemanasan dulu ya, untuk pemanasan. Coba semua penonton, penonton yang ada di sini, ikutin gerakan tangan saya. Nanti kelihatan siapa yang bisa main sulap, siapa yang enggak. Ya. Tengannya semua gini. Semua-semua yuk, tarakan yuk. Gini, oke. Ayo masukin tangannya, gini. Gini, gini, gini. Lihat ya. Lihat yang jelas ya. Lihat yang jelas. Masukin gini. Oke. Semua udah? Ada. Ngurusin ke depan. Turunin jempolnya. Turunin jempolnya. Mainin. Sekarang putar balik. Nah, enggak ada yang bisa main sulapkan. Ayo. Yang mana? Oh, ada yang bisa. Nanti tinggal les aja itu. Selanjutnya. Udah-udah jangan bingung, jangan bingung, jangan bingung. Saya mau bilang dulu selamat datang kepada salah satu sahabat saya yang terbaik adalah The Master Joe Sadi. Tepuk tekan dulu. Kepada guru tarot saya. Dari saya kecil diajarkan main tarot dari umur 9 tahun. She is my best mom. She is my best mother. Tepuk tangan dulu buat mama saya. Dan disini juga ada salah satu pesulap terbaik yang nonton. Dia 7 kali juara nasional berturut-turut. Dan pesulap terbaik untuk main klasik di Asia Tenggara, Mr. Steve Marcello. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk semua yang ada di Gepetto. Oke. Sekarang saya ingin mengajak bermain semua penonton yang ada disini ya. Tapi saya cuma butuh satu orang. Satu orang penonton. Ada yang mau jadi korban saya nggak? Atau mau saya tuju? Patut itu! Kayak kalau mana saya tunjuk aja deh. Mas, Mas. Nah. Atau sendiri deh. Mas, gini mas Setiap pesulat Setiap pesulat ya Dia selalu beli trik Selalu beli Selalu beli Enggak, bisa beli, bisa nyari, bisa bikin Kebetulan Saya baru datang, satu trik Dari Ilham Ilham, emang eike dukunci Enggak Saya ada satu permainan Tapi saya minta mas bantu saya Ada satu koper nih Aja yang pegang Ntar bingung lagi bukanya Di dalam koper ini Terdapat Ini apa nih? Pisang Tugasnya mas Mas ini Baca petunjuk ini Baca doang Baca ya Ada mungkin 12 petunjuk 12 petunjuk Harus Dibaca Oke Kayak mundur dikit Saya kasih petunjuk ya Dibuka Nah Cukup jelas gak? Ya Petunjuk pertanyaan apaan? Petunjuk Banana Gon Satu Ambil kain yang udah disiapin Tunjukkan kepada penonton kain tersebut Dengan keadaan kosong Oke Ambil kain yang tadi ya Ya kosong Kosong gak? Kosong kosong Yakin gak? Kosong Terus petunjuk kedua Ambil pistol yang ada di depan anda Pistol Pisang kali Saya pistol Kayaknya yang bikinnya salah kali ya Udah kita ganti aja pisang gimana Pisang deh Pisang ya Pisang aja oke Nah ini Pisangnya Ya Gede gak? Gedang cir Gedang cir Udah terus lanjut Potonglah pistol itu menjadi 2 bagian Eh tadi kesepakatannya apa? Pistol diganti apa? Eh pisang deh Potonglah pisang itu menjadi 2 bagian Setelah anda mengotong Membalikan pisang itu di tempat semula Oke Enggak Udah kan? Ya Terus disuruh peng Balikin lagi Lanjut Ambilah kain yang tadi Dan mulai menyatukan semua ujung kain tersebut Hingga menjadi sebuah kantong Kain yang ini Kain yang disatuin Kain yang disatuin Jadi apa? Kantong Jadi sebuah kantong Jadi kantong Kelima Pindahkanlah kantong tersebut ke tangan kiri Kantong tersebut ke tangan kiri Oke Bisa pindah Angkat tangan kiri setinggi kepala Oke Ketujuh Ambil pisang yang tadi udah dibelak Dan masukkan pisang tersebut ke kantong tersebut Ini Dimasukin 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 ke kantong tersebut Satu Jadi dua belahan ya? Di belah dua Oke Udah Sekarang kantong tersebut Dikocok-kocok Kalau perlu loncat-loncat Dikocok-kocok Coba ulang Dikocok-kocok Kalau perlu loncat-loncat Kocok-kocok Loncat-loncat Kocok-kocok Loncat-loncat Kurang? Kurang gak nih? Kurang loncat atau kurang kocok? Oke 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 Kurang kocok ya Satu dua tiga Loncatnya mesti gak? Satu dua tiga Eh entar dulu Kalau pisangnya jadi meleksi Gimana tuh? Tanggung jawabnya dimana nih? Oke terus lanjut Kembali Diam Diam Dalam posisi semula Dan pegang kantong Di tangan kiri anda Oke Sekarang Semula kan? Iya Sekarang ambil kantong tersebut Dari tangan kiri anda Dengan tangan kanan anda Setelah itu Bukalah kantong tersebut Di depan penonton Dan tunjukkan kepada Para penonton Bahwa kantong tersebut Sudah tidak ada isinya Sama sekali Wudhu Yakin? Yakin? Yakin gak? Nggak yakin? Nggak yakin ya Itungin bareng Itung bareng mau? Mau gak? Itung bareng Satu Ayo kita itung bareng yuk Tiga Dua Satu Hokus Habiskan pisangnya Terus apa lagi? Udah ilang Iya sih terakhir Anda akan merapakan efek yang sangat tua dari para penonton Wah Dan anda akan mendapatkan efek yang sangat tua dari para penonton Ya keputusan lagi Udah Cukup ya Terima kasih banyak loh ini Terima kasih banyak Jadi siapa namanya? Ya Udah malam nih padahal Ya emang gak tau gak gue Oh yaudah Thank you Thank you Oke Tadi Kita main yang namanya Pisang kocok ya Meleksik Ya itu meleksiknya hilang lagi Gak tau muncul ini lagi gimana Untung gak pake handphone kalian loh Kalau menjawabin nanti dapak Irvan punya GPTOK Sekarang saya mau bermain Mama saya tau banget saya gak punya bakat gambar sama sekali Serius Tapi malam ini saya akan bermain satu gambaran Dengan sentuhan sedikit Ilusi Saya ingin yang kali ini bermain dengan saya adalah seorang perempuan Siapa ya Yang lagi minum teh kayaknya enak banget deh si Tom Ya dia aja deh Mak boleh kesengin mak Diilangin sih enggak Balik ke tempat semula kayaknya nanti Oke Mbak yang lagi minum teh boleh ke depan Maju aja ke depan Ini salah satu mainan Permainan favorit saya Dan saya terinspirasi dari seorang ilusionis terkenal David Copperfield Yang memainkan mainan ini Siapa namanya Sherry Sherry Huh Sherry Sherry Buah dong Kenalin dulu Solvarius Oke Sebelum kita bermain Sebelum kita bermain Saya punya satu tumpuk kartu Satu tumpuk kartu Tanggal ulang tahunnya tanggal berapa 7 Bulan Bulan satu dua tiga empat liat dengan sekarang ya tugas saya pelajari adalah saat saya buka kartu tunjuk salah satu kartu yakin yang ini yakin satu-satunya jadi yang ini ya yang dulu kartu dan cek hari sekarang boleh dipegang tegang bener hafalin yakin 100% oke kita mulai percaya ini buka mau saya saya buka sepuluhkan oke ya selamat menikmati selamat menikmati ya 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 saya akan tunjukkan gambarnya ini bukan kartunya bukan tapi saya sedang ingin menggambar sebenarnya kalau di kartu ini bukan ini bukan kartu ini menurut gambaran saya ini bukan masih bukan yang ya 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 luar untuk baca sama kan hasil lukisannya mau diambil gak hasil lukisan gambar tadi ini mau diambil gak boleh bener ya tepuk tangan untuk Pak Ceri selamat, eh selamat terima kasih banyak ya terima kasih ya Pak Ceri oh punya tata tangan tanda lahir kalau bisa tanda lahir tiga dia perlu gak usah boleh tiga lukis oke, makasih banyak ya oke, ini dari rangkaian permainan saya sebentar lagi ada acara Porn Chester lagi dan saya akan main di bambang kedua di bambang kedua ya saya kasih bocoran sedikit ada yang tau RTF waktu gak disini Porn Chester lagi floating kapung live initial, tau kan atau renovasi, kapung juga kan tunggu di bambang kedua selamat menikmati dengan anda selamat datang di GEPTOL dan kita berbual lagi terima kasih halo, nama saya Steve Marcello untuk penampilan illusionis bener-bener yang keren dan mungkin kedepannya mungkin bisa bikin inovasi-inovasi baru sukses terus buat saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati